Oke kita lanjutkan if dan else Saya menggunakan angka Mungkin 56 Dan saya membuat if Jika dollar angka 1 Lebih besar Sama dengan 2 Dan disini kita bisa menambahkan Dan Dolar angka 1 kurang dari 100 Maka disini akan dituliskan Dolar angka 1 Dan jika saya simpan Lalu saya pergi ke Mozilla Firefox Dan disini saya kembali ke folder Lalu saya klik Maka akan dituliskan ini Dan jika saya ganti angka menjadi 120 Saya simpan Saya simpan Maka disini akan kosong Dan saya tambahkan else disini Eho Karena angka ini lebih dari 100 Mungkin semacam ini Mungkin semacam ini Dan jika sekarang saya simpan Lalu saya pergi ke browser Maka akan ada tulisan semacam ini Dan sekarang jika saya tambahkan sama dengan Dan disini saya tambahkan sama dengan Maka saat saya menuliskan 100 disini Dia akan bertuliskan 100 Dan jika saya tuliskan 2 disini Saya simpan Maka disitu juga akan bertuliskan 2 Dan disini kita bisa menambahkan operator Atau Kita bisa memakai tanda semacam ini Ini adalah Atau Jika angka 1 Lebih besar daripada 2 Atau Angka 1 Lebih kecil dari Angka 100 Maka akan diketikan ini Dan Saya mau menuliskan mungkin 5, 6 Dan hasilnya Adalah sama Semacam ini Dia akan mengetikan angkanya Tapi Jika saya ubah disini Saya balik Jika angka 1 Lebih besar dari 2 Dan angka 2 Lebih besar Oke disini lebih kecil Jika angka 1 Lebih kecil dari 2 Atau Angka 1 Lebih besar dari 100 Saya akan mencoba Menuliskan Masih seperti ini 56 56 adalah Di antara 2 Dan 100 Dan jika saya pergi ke Firefox Disini Tidak Akan dituliskan Karena apa Angka 56 Adalah Di tengah-tengah Antara 2 Dan 100 Sedangkan Pernyataan disini Adalah Jika Angka 1 Lebih kecil dari 2 Atau Angka 1 Lebih besar dari 100 Disini akan diketikan Saat saya Menuliskan Seperti ini Dia akan seperti ini Dan Saat saya Menuliskan Seperti ini Dan Saat saya Memberikan nilai ini Di tengah-tengah Mungkin 13 Maka yang dituliskan Adalah Yang else Oke Mudah-mudahan Dari Contoh ini Anda dapat Memahami Lebih Lanjut tentang If dan else Sekian Tutorial Dan kita Jumpa lagi Di tutorial Selanjutnya Salam